Tengah melakukan ritual, empat warga desa Roto Suko, Kecamatan Krucil, Kabupaten Probolinggo di Terjang Ombak, di pantai Paseban, Kecamatan Kencong, Jember. Dari empat orang yang tenggelam di pantai Paseban, Kecamatan Kencong, dua korban ditemukan meninggal dunia. Satu orang masih hilang dan kini masih dalam proses pencarian dan satu korban selamat. Korban tenggelam yang meninggal dunia adalah Supri, Ahmad, dan korban yang masih belum ditemukan Sunari, sedangkan korban yang selamat adalah Salam. Dari keterangan korban yang selamat, rombongannya dipimpin oleh Kusnan dengan sembilan orang pengikutnya dan empat orang di antaranya perempuan berangkat pagi dari Probolinggo menuju pantai Paseban untuk kegiatan ritual mengobati salah satu anggota rombongan. Dalam kegiatan ritual tersebut, rombongan laki-laki mandi terlebih dahulu di pantai Paseban lalu diikuti rombongan perempuan. Namun naas, sebelum giliran perempuan mandi di perairan pantai Selatan itu, tiba-tiba terjadi ombak besar hingga menyebabkan empat orang terseret ombak dan satu korban selamat dari terjangan ombak ganas pantai Selatan. Sementara itu, untuk korban selamat kini masih menjalani perawatan di Puskesmas Kencong. Terus yang meninggal berapa orang? Jika orang belum ketemu. Dari Kencong, tim Liputan Jumber 1 TV melaporkan.